Gua tuh gak punya gitar, akustik Anjir Gua sebagai drummer tuh, sekarang banyak banget drummer-drumer muda Gila-gila lagi main ya, buset Kapan latihan ini gimana, kalo gitaris gimana sih ya, gua nanya lu Lu kan paling sering ngeliat gitar, gitar-gitaris masih muda, masih apa gitu Itu yang banyak gak sih? Banyak Eh tapi gak banyak, gak sebanyak drummer Setuju gak lu, drummer banyak banget kan? Parah, dan menurut gue, udah ini lah, maksudnya levelnya udah kayak apa ya Anak kecil tapi kayak udah bukan anak kecil gitu Kalo di gitar ada beberapa yang memang, anjir ini kayaknya udah di touchnya udah kayak kita gitu, yang umuran kita gitu Kalo drummer kayaknya gua kepala titik, anjir Gila, sekarang canggih-canggih ya gua bilang Drummer sih Iya drummer Paling ini sih, paling keliatan gitu Kalo gitar, ya gak terlalu banyak tapi ada beberapa yang gokil sih gitu Nah gini Jay, ini kayak semacam tips juga buat gitaris Lu melihat gitaris ya, kadang tuh mereka apa sih yang suka di skip kayak gitu Misalkan gitaris nih, lu kan memperhatikan tuh Orang yang ngelatihan, main, wah ini orang nih sebenernya, contoh kayak drum nih Ini orang ada yang dilawatin nih, dia mainnya sih jago, tapi tonenya agak ke skip Bener-bener Jadi tekniknya dapet, tapi rasa bunyi tiap notenya gak dapet Misalnya ke drum gitu kan, wah dia chops nih Tapi kayaknya ada yang dilupain nih Masalah mungkin temponya dulu, pocketnya jadi suka gak di gridnya ya Atau sama tonenya, jadi mukul tuh belang dan segala Kalo gitaris siapa Jay? Ya mungkin, apa ya Kalo dari gue sih Apa ya, kayak kalo latihan sih pasti sama sih Mungkin semuanya juga ada fingering segala macem kan Tapi menurut gue sih kayaknya mesti dari nyanyiinnya itu yuk Nyanyiin menurut gue ya Kita tuh mesti masuk ke dalam lagunya, menurut gue ya Kalo main melodinya misalkan leadnya tuh ya kita tuh apa ya Ngerasain gitu, itu sih kalo menurut gue ya Ada yang memang dia tuh pengen main misalkan cuman ngeluarin teknik gitu Misalkan main ya biar keliatan inilah gitu ya Stands out apa, inilah gitu ngeliat edan gitu Tapi menurut gue sih mesti masuk di lagunya Ntar juga kalo lagunya misalkan ya ini sedih nih, gue mainnya mesti sedih gitu Kalo gue ya Gue ngerti maksudnya, cuman gue mau menyampaikannya supaya penonton itu ngerti gini Gue bisa merasakan itu ketika lu ngeliat gitar Contoh kemarin nih, korelasi kita Lu ada part yang solo gitar kan, semua orang tuh kayak wey kayak gitu Lu kayak bener-bener ngerasain dan segala macem Nah, setiap lu mengkonsepkan komposisi sebuah lead gitar aja deh Itu kan area gitaris tuh, lahan gue nih Lu tuh konseptor gak sih dalam, gue ada lead disini Kalo adek kemarin gue tanya kayak gitu Biasanya yuk di awal-awal gue ikutin lagunya dulu Gue jadi penyanyi versi gitar, habis itu hajar sikat Lu dalam mengisi sebuah komposisi lead gitar tuh lu kayak gimana biasanya? Sama sih kurang lebih Kita tema lagunya, terus melodi lagunya, kita ambil-ambil ini Ya mungkin yang menurut gue ya, main lead tuh kayak kita nyanyi sih Kita mesti yang, kalo lagunya dalem ya dalem gitu Kalo lagunya rock ya rock gitu, kalo lagunya ini ya gitu Menurut gue ya, kita ngikutin lagunya sih gitu Tapi tetep di lingkaran istilahnya lagunya tuh kayak gini gitu ya Maksudnya tipenya gini gitu, moodnya gini Ya itu lah, menurut gue sih bener kata adek, kita ngikutin dulu ininya Baru kesananya tinggal rasa kita aja sih gitu Rasanya sih kalo gue sih, mesti ada rasa gitu tetep Oke, nih Jaya, ini dry di akhir segmen Bisa karena gitaris gue pengen nanya lu, tapi lu sambil main gitar akustik nih, boleh gak nih? Sampai jumpa di video selanjutnya Anjir Buset Ini akhirnya, nih guys nih Kalo lu suka nonton dia nih di Instagram nih Ini gue liat live langsung depan mata Buset, 10 kali lebih li... Apa? 10 kali lipat lebih enak, sampe kebelibat udah gue ngomong Gila Enggak lah yo Jaya, tone lu, gila jadi banget sih Ini lu apa, gini-gini lu latihannya dulu deh Ini hal yang lu memang susah payah latihan di rumah gue untuk bisa main kayak gitu Gue latihin dan segala macam atau kayak ngalir aja sih sebenernya? Nah sebenernya yo, kalo flashback lagi jaman dulu, pertama kali belajar Gue tuh gak punya gitar akustik Lu gak punya gitar akustik? Punya akustik, dan gue belajar ya kalo lagi di rumah temen yang ada punya gitar akustik baru Nah, tapi itu yang bikin gue apa ya, apa ya, istilahnya kalo gue punya mungkin gue gak serajin itu gitu Karena gue gak punya, gue jadi kayak dipecut lu, pergunain waktu nih lu lagi nongkrong di rumah siapa yang ada gitarnya, lu pelajar gitu Gue udah dalam hati, dalam hati gue gitu gitu Gak punya gitar akustik? Dulu, jaman dulu ya, jaman-jaman dulu gak punya terus Tapi gue jadi semangat gitu ya, alhamdulillah sih, pasti ada hikmah ya istilahnya semuanya Karena saking gak punya jadi ya, mesti belajar gitu Gokil, terus lu latihannya gimana aja? Maksudnya kayak, gini deh kalo orang kan pasti pengen nih bisa main kayak lu nih Apa dulu sih yang penting, jari kiri dulu biar bisa begini-gini atau justru kanan, ini kan dua nih ya Gue liat tuh kayak yang kanannya tone lu jadi, kenceng loh lu main ininya Kayak kalo drum tuh powernya ya, jadi setiap mukul itu tone-nya jelas kayak gitu, keluar kayak gitu Kalo lu gimana sih? Gue belajarnya sih sering main aja sih, pasti nanti akan terbentuk dengan sendirinya Kalo gue ya, ininya Dan gak ada latihannya sih, kalo menurut gue Kalo tone tuh ya memang kita sering pegang, sering mainin, nanti pun akan terbentuk dengan sendirinya Si bunyinya tuh kayak gimana gitu, pengennya Kan kayak, kayak apa ya? Kayak, kan itu kayak Main musik kalo menurut gue ya Main gitar, menurut gue main gitar sama main musik tuh beda gitu Maksudnya, kalo secara main musik tuh kayak keseluruhan kan Kalo gitar kan kadang-kadang ya gitu, kita kayak kadang-kadang egois, pengennya kenceng sendiri Tapi kan kalo kita main musik atau di band gitu kan, kita mesti ngikutin lah gitu ya Tema, mood lagunya gimana gitu-gitu Ya menurut gue beda sih, cara ininya gitu, cara apa ya? Lo ngobrol gitu sambil main gitar tuh kayak enak Boleh jalanin terus aja ya? Kita kayak di ini dong, jalinan kasih Ini pot jam atau jalinan kasih? Ya gitu, jadi Main musik gitu, mendingan main musik Iya maksudnya Kita Ya gitu ya Gini, dari cara lo main aja kayak nyanyi banget gitu Ya gitu lah istilahnya Main gitar ya Main gitar, kita mesti belajar gitu Tapi akhirnya tuh akan main musik gitu Terus gini, lo suka gak, gini kalo gue perhatiin ya Gue mencoba untuk mengerti seorang drummer untuk mengerti permainan seorang gitaris gitu Setiap lo main tuh lo suka ambil curu-curu, lo kayak nyanyi Orang kalo nyanyi, terus ada improve-improve-nya di belakang Lo ikutin, lo main ini deh Jay Maksudnya gue tau banget, lo bisa sering mainin itu sama endingnya deh kayak gitu Kayak tadi lagu apa yang barusan lo mainin dong? Gak tau, gue ngarang-ngarang aja Ya tuh ngarang-ngarang aja kayak gitu tuh Gapapa biar gak kena copyright Iya bener, kayak misalkan Apa ya Itu kayak Iya dan mereka juga lah Kan sama deh kayak nyanyi Lo kayak nyanyi tapi di gitar kayak gitu Iya gitu, gue dari dulu tuh berprinsip gitu gitu Gue gimana caranya tuh main gitar tapi Kayak nyanyi gitu ya Pantesan orang tuh, wah gila gitarnya tuh kayak nyanyi banget Ya emang lo nyanyi tapi instrumennya Iya, gitar gitu Gue, apa ya istilahnya, mengadopsi lah istilahnya Mengadopsi Lick vokal gitu kayak Kan blues gitu kayak Gitu, gue dingin-ingin misalkan kayak sini gitu Kalo gitu gimana Jay, lo ngikutin misalkan improvokal itu Gimana ya misalkan Ya gitu lah Ininya gitu lah gitu Ngikutin ininya Jadi kayak lo membayangkan lo sedang nyanyi Di beli di gitar gitu Di gitar gitu Itu penting banget Penting banget Jadi kayak once misalkan lo mau pengen kayak main yang Jay Ya selain main gitar, anggap kalian sedang bernyanyi Jadi improv-improvnya dan segala macam gitu kayak bener-bener orang bisa menikmatin gitu Jadi kayak ini bukan cuma gitar Tapi kalian bernyanyi lewat gitar Iya Instrumen lain juga bisa sih Instrumen lain juga bisa Bass Atau ya kalo piano udah Udah enak kayak gitu Udah pernah, maksudnya udah udah Apa ya, lebih gampang Gampang Untuk main nada-nada yang indah kayak gitu Dengan dinamika dan segala macam Dan ini lo gitar Dan ga menutup juga Kemungkinan juga di bass juga bisa Iya, sangat bisa sih gitu Dan maksudnya ya kita juga tetap Di gitar juga main ritm juga penting banget gitu Selain kita main kayak tadi gitu Main ritm juga Lu latihan ritm tuh biasanya gimana Jay Maksudnya gini deh Ritm apa yang paling lo sering mainnya deh Yang lo suka, yang lo suka aja Misalkan kayak beatnya Ngefung-ngefung gitu kan Ya paling kayak Misalkan agak ngefung ya Ada gitunya Ada gitunya Kayak gitu Misalkan ini kita ngikutin Ya Tapi kalo misalkan lagunya Apa istilahnya Ya beda-bedalah gitu Kalo ngefung kayak gini misalkan Mood-modenya gitu Kita kayak Ngikutin Apa ngikutin beatnya gitu Ini juga nih Salah satu menurut gue lo enak Apalagi kalo main funk dan segala macam Lo lumayan Apa ya Lo bisa menikmatin Gini Kalo drummer udah pasti lah Itu kerjaan dia Lo gitaris tapi lo bisa Tau Apa ya Ngerasain pattern Ngerasain Beat Drum itu kayak gimana Kelihatan dari cara lo nyanyiin aja kayak Terus kalo misalkan shuffle gitu ya Kalo orang bisa ngerasain Gini deh Lo bisa nyanyiin dulu Ngerasain Nyanyiin drum dong yang enak Misalkan kalo Misalkan shuffle Ketak 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 Lo ngeaplikasikan ke instrument lain itu Biasanya kebawa kayak gitu Iya Karena gue dulu drummer ya Oh lo drummer lo Dulu Tadi ngobrol kayak Gue Lo ngeaplikasikan dulu Dulu Pertama kali gue di Almusik ya drum Sebenernya Oh pantesan Drum dari 6 SD gue udah main drum Itu rata-rata gitaris yang main Memang Enak ya nge-ritemnya Siapa dan segala macam Emang Gini deh Walaupun dia gak bisa main drum Lo sekarang emang drummer Berarti lo bisa main drum Tapi dia bisa nyanyiin kayak gitu loh Duh Kita cedih Karena kan Lo walaupun gitar tetap ada ininya kan Apa ya Perkursifnya ya Iya perkursifnya Jadi kayak lo main ghost note Ghost note Dari tadi tuh Kerasa lah Beatnya ada gimana tuh kebayang lah Jadi kayaknya penting nih kayaknya buat Mungkin gitaris ya Untuk bisa lebih ngerti Apa ya Pattern-pattern Ya gak usah mendalami banget kayak gitu Drum kayak gimana Prokursif kayak gimana Terus nanti lo bikin ghost note yang enak kayak gitu Nah itu menurut gue tuh Main musik gitu Ya Gitu menurut gue Tau gak yuk Gue tuh sebenernya yuk Kayak Instagram atau Youtube Gue gitaris tuh jarang gue liat Malah gue drum Oh ya? Keyboard Iya karena Lu malah instrumen lain yang lu liat ya Gue lebih pengen Kayaknya pengen lebih musikal aja daripada jago Menurut gue ya Gue mendingan lebih Biasa aja tapi Musikal gitu Maksudnya gue mendengarkan unsur-unsur gitu Jadi lo Lo dengerin drum Lo dengerin drum Dengan lo dengerin drum Oh drummer tuh kayak gini ya Mainnya kayak gitu Iya Menurut gue Ini poin penting Dulu gue pernah kayak gini Jaya Ngapain gue belajar sama drummer ya Gini Mending gue Gini Sorry Ngapain gue banyak nongkrong Maksudnya gini Gue mau main enak Harusnya gue Mainnya sama main bass kali ya Iya Main keyboard kayak gitu Jadi kayak Bisa main bareng Jadi instead of tuker Iya Fill in Mending kita main bareng nih Kayak gini Main bass kayak gini Gue enak Kalau kayak gini menurut lo kayak gimana? Keramaian gak sih? Jadi kayak enak gitu ngebandnya Kan kayak ngobrol gitu kan It's okay gak apa-apa Drummer itu ada di komunitas drum Tuker ilmu Tapi Yang gak kalah penting juga Kalian bergaul sama instrumen lain Ya betul Banget Kayak gini kan Maksudnya gue gitaris ketemu drummer gitu Ya walaupun Ya gak ada salahnya dong Gue nanyain teknik dan segala macam Karena gue pengen tau Apa sih yang ada di kepala seorang gitaris Betul Ternyata maksudnya dia juga Sukanya malah ngedenger drum Iya Karena pengen ngebangun aja sih ngebangun Apa ya? Ya gitu Gue tuh Apa ya? Tapi diantara semua apa? Instrumen apa yang paling suka? Selain gitar? Ya drum sih Drum ya? Gue tuh drum tuh Dengerin banget sih Alhamdulillah Maksudnya emang seneng dari dulu tuh Karena mungkin gue bukan disitu ya Ya gak Maksudnya Gak Gak tau lah maksudnya Tapi seneng gitu Sampai sekarang pun pengen gitu Tapi gak bisa lah gitu istilahnya Tapi seneng dilihat orang main drum Gila ya jago-jago gitu Maksudnya gitu gue Ya gitu Itu lumayan Lumayan membantu gue Untuk belajar kayak tadi gitu Kayak rhythm section gimana gitu Lumayan membantu Oke Terakhir nih kita Jay Sebelum kita nanti Jamming bareng nih Tips dong Buat gitaris Jarang-jarang bisa dapet tips dari yang Jay Karena orangnya pemalu untuk ngajar Cuma di pot jam kalian bisa mendapatkan tips Dan Trik ini Salah satu ini nih Sekilas kalo kalian belajar Ada intronya ya Gini dong Jay Gini Gue langsung gini dong Pertanyaannya Gitaris kalo mau main enak Tips dari intro lo gimana? Main gitarnya bisa Apa ya Bisa enak Bisa memberi Bisa bikin bandnya Justru lebih enak lagi gitu Itu gimana? Ya mungkin kesimpulan dari tadi kita ngobrol kali ya Yes Ya main gitar ya Kita tiap hari mainin Udah pasti tuh Satu Dua Dengerin apapun yang Apa yang kita denger sih gitu Istilahnya ya kita jangan Kalo bahasa Sunda mah apa? Bauan Jangan bauan Kita dengerin aja semua Nanti Nanti akan Menurut gue ya Akan Di Secara Secara ini tuh otomatis gitu Secara main tuh kita kayak Misalkan lagu dangdue tuh Oh isiannya gini Lagu pop tuh gini Nah itu tuh akan otomatis Karena kan kita denger kan gitu Itu Ketiga ya Yang tadi Gua bilang Yang kita ngobrol terakhir nih Ya kita Mesti dengerin juga Instrumen lain Buat Ngebangun musikalitas kita Itu sih kalo gue Menurut gue ya Oke jadi Ini keren banget nih Banyakin referensi ya Berarti ya Iya Ya ya Banyakin referensi Oke Gue satu deh Karena lu ngasih tips itu Lu paling suka dengerin Setiap hari deh Apa Genera musik apa Letly sih kalo akhir-akhir ini sih Kayaknya lebih ke Rnb malah gak tau Lo Rnb ya? Eh bukan Rnb juga sih Kayak ada misalkan David Foster gitu-gitu Bright Night Night Dengerin lagi gitu kayak gini Yang gitu-gitu sih Gue dengerin Rnb juga gue Dengerin gitu Sendal gue Kenapa? Oke lu Rnb banyak nyelip sendal gue Jadi perbanyak referensi ya Perbanyak referensi Dan Apa tuh terakhir ini? Sorry Itu yang dengerin Dengerin apa ya Istilahnya Ngebangun musikal Ngebangun musik Mungkin tadi ya Terakhir adalah Lu banyakin denger Instrumen di luar yang lu mainin Contoh kayak gitaris Denger drummer Ini dengan keyboard Dan segala macam Itu tuh bisa Ya itu salah satu tips Untuk mening Gini Meningkatkan musikalitas ya Iya lah gitu Bener sih Musikkalitas tuh bisa dilatih ya Bisa Bisa Sangat bisa ya Sangat bisa sih kalo menurut gue ya Ya penting banget Tapi kitanya nyadarin gitu Kalau kitanya cuman Ya dengerin doang Tapi gak diiniin Gak juga sih Tapi kitanya tetep Maksudnya gini gitu Maksudnya Ya Gue ngerti ini karena pelajaran yang gak ada teorinya sih Itu ya Makanya gue Ini gak ada di sekolah musik kayak gitu loh Makanya gue kayak Gak bisa ngomong tuh gitu Maksudnya Gak bisa menggambarkan Jadi mudahan temen-temen tau nih Karena Gue pengen banget menyampaikan Pelajaran-pelajaran penting di musik yang Tidak bisa dipelajarin secara teori kayak gitu loh Jadi mungkin tadi Ya tonton terus aja video ini tadi beberapa kali Sampai bisa mengerti kayak gitu Makanya gue mencoba Sebisa mungkin untuk nyampein kayak Oke Yang jahe bermain gitar bisa enak seperti itu tuh Karena dia Sedang mengimajinasikan dia lagi nyanyi Iya Betul Sekali Nah coba tuh Lu sambil nyanyi Terus lu main gitar Kurang lebih seperti itu kayak gitu Iya Dan mesti ini yuk Satu lagi Kita tuh main musik tuh kadang-kadang Mesti Apa ya Acting sebenernya Maksudnya acting tuh gini Bukan acting kali ya Apa ya Ya mungkin itulah Secara Kayak misalkan kita lagi sedih Misalkan sedih Tapi kita Mesti bawain lagu seneng gimana Misalkan lagi Kita lagi berantem sama siapa Pacar atau apa Tapi kan kita Manggung misalkan lagu-lagunya happy Nah itu yuk Kita tuh mesti Ya profesional menurutnya Bahasa ini Ya Ya itu tuh mesti tetap kita ini gitu Maksudnya kita tetap masih masuk ke Iya Sama kayak acting lah Sama sebenernya Iya bener-bener kan Bini ku suka syuting Bisa nangis sendiri tuh gue liat Kok bisa nangis sendiri sih Bisa nangis sampe keluar air mata Iya gitu Jadi kayak Mungkin sama sama musik Ketika lu lead gitar Gak mungkin lagi mainnya-mainnya gitu Lu harus jadi orang yang bener-bener Apa ya lead gitar Orang terkeren nih kayak ya di stage itu Gue mau show up nih Ini part gue nih Wah gitu Pas lu main gitar Kayak tadi misalkan lagu sedih Lu ngerasain Iya sih Bener-bener kayak acting Iya Walaupun setelah main itu Kita kadang-kadang Gak gitu kan Iya aduh Tunduh ya Gak ngantuk gitu malam-malam gitu Tapi kan itu kerja kita gitu Setuju 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 Mesti gitu sih Jadi kayak lu ketika lu main lagu Lu kayak Anggap lu lagi syuting lu Aging gitu Kali ini adegannya Sedih nih Karena masuknya Lagunya kayak apa gitu Kita mesti masuk gitu Sekali lagi Ini tidak ada teorinya Harus dicoba gitu Tapi Ini gak bullshit ya Emang gue setuju makanya Sekarang Oh ternyata yang Jay juga seperti itu Bukan cuma gue yang merasakan kayak gitu Men thank you banget Gila seru banget Kita sejam lebih nih Iya ya bro Seru sih Seru banget Gue dari dulu pengen banget lu datang kesini Thank you Jay Semoga sukses terus Amin Konten-konten lu kita tunggu terus Ini juga Aduh Ini sih mesti Gue kan ngobrol sama anak-anak ini Keren sih Dia bikin gini tuh Keren sih Kayak Apa ya Banyak Sisi-sisi Yang bisa kita ambil kan Yang temen-temen nonton tuh Banyak banget yang bisa diambil Pokoknya gue Mengundang disini tuh Mengundang apa ya Musisi lah Jadi kayak Gue undang lu kesini Lu gitaris Tapi gue mengundang lu bukan sebagai gitaris Iya Sebagai musisi Jadi kayak Pengennya bisa mengajarkan Memberikan inspirasi buat musisi Kalau ada hal yang bisa dipelajari tuh Hal-hal yang gak bisa lu pelajarin di buku-buku Iya banget Itu paling ini sih Iya Makanya That's why gue nanya pengalaman lu Nanya perjalanan lu Untuk bisa main kayak gitu tuh kayak gimana sih Kayak gitu Jadi sebisa mungkin gue Mentranslate kan dalam Kata-kata gitu Iya Jadi mudahan sampai Betul banget Sukses ya Jai Semoga Musik cepat kembali normal Amin Jadi kita ketemu di Panggung-panggung Di Bandara Terminal 3 Kalau naik Garuda Kalau enggak ya Terminal 2F Oke Temen-temen Jangan lupa saksikan video kita jamming ya Nanti kita mau jamming pokoknya Mantap lah Jangan lupa like dan subscribe channel Youtube Rio Alif Dan jangan lupa follow Instagram At Rio Underscore Alif Dan At Instagram Yang Jai Yang Jai Yang Jai aja Yang Jai aja ya At Y-A-N-K J-A-Y Lu punya Youtube juga kan? Ada tapi enggak Ini enggak aktif Gua sempet lihat tadi Baru view-nya Sayang Jai Iya Ini aja aktifin aja terus Bingung mau bikin album Mesti belajar lu Gue tagi Gue dari dulu Kalau yang Jai bikin album Mungkin gue orang pertama yang langsung beli CD-nya Lu belum kan? Belum ada album solo kan? Jai akustik please Gue yakin nih semuanya Ntar kalau lu udah bikin album Pot jam lagi ya Part 2 Harus Oke Stay safe semuanya Stay safe semuanya Bye Bye Tengah Jai